Oke teman-teman, hari ini kita ingin belajar cara mengulangi kesalahan dan mengulangi perintah Nah, disini kita belajar bahwa tidak ada kesalahan, hanya ada bukan kesalahan Oke, misalnya teman-teman tulis cerita pendek, cerpen Jadi, misalnya seperti ini Atau, jika memang ingin berbeda dengan yang tadinya ingin ditulis Kita langsung saja mengulangi perintah kita Jadi, pencet Ctrl Z Nah, ini perintah yang sangat nantinya sangat-sangat penting untuk diingat Jika ada kesalahan misalnya menulis, atau menggambar, mengganti format, atau manapun Kita bisa langsung mengulangi perintah kita Misalnya, kita ubah semuanya jadi 48 besarnya Nah, terlalu gede nih Nah, kita tinggal mengulangi aja Pencet Ctrl Z Nah, teman-teman juga bisa mengulangi perintah yang tadi juga Nah, gimana tuh Nah, jadi kita pencet Ctrl Y Nah, jadi tidak sesuasakan Harus segini lagi Harus segini lagi Nah, tidak bisa Bisa langsung Ctrl Z Atau Ctrl Y Nah, jadi kalau Ctrl Z itu Ke belakang Kalau Ctrl Y itu ke depan Nah, seperti itu, teman-teman Jadi Untuk hari ini Nggak usah ada tugas ya Tapi Tugasnya adalah Mengingat Metode ini saja Soalnya Ini metode yang Penting sekali Untuk Bukan cuma Word saja Ini bisa untuk Yang lain-lain misalnya Di Microsoft Tapi itu untuk nanti Saya dari saya Selamat Mengerja